Halo adik-adik, ada soal menyenangkan sekali nih. Kita diminta untuk mencari pembilang dengan penyebutnya 12 supaya nilai A per 12 ini lebih dari 11 per 18. Nah, jadi yang kita cari adalah nilai minimal dari pembilang ini atau yang disini disimbolkan dengan A. Oke, kita nanti akan mengarahkan seperti ini ya adik-adik. Ada A lebih dari B, berarti ada titik-titik per 12 di mana titik-titiknya ini adalah A per 12 lebih dari 11 per 18. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita samakan dahulu penyebutnya. Supaya penyebutnya sama, kita apain sih? Kita cari KPK-nya ya. Nah, mencari KPK bisa berbagai macam cara. Adik-adik bisa menggunakan kelipatan persekutuan, bisa menggunakan pohon faktor. Nah, untuk di soal kali ini, kita bahas menggunakan cara pohon faktor ya. Jadi, kita akan mencari dulu nih. Pohon faktornya dari 12 dan 18. Nah, 12 ini berarti adalah 2 dan 6. Lalu 6 ada 2 dan 3. Kalau 18-nya ada 2, 9. Lalu 9-nya ada 3 dan 3. Oke, sekarang kita tinggal menuliskan nih. Kalau 12 itu berapa pangkat berapa dikali berapa sih? Nah, kalau 12 itu berarti adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kalau 18 itu berapa? 18 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Benar banget, adik-adik. Nah, sedangkan KPK itu diperoleh dari mengalihkan bilangan yang pangkatnya terbesar, kan adik-adik. Nah, jadi kita lihat yuk yang pangkatnya terbesar siapa nih. Ada bilangan 2 nih. Ada yang pangkatnya 2, ada yang pangkatnya 1. Berarti yang paling besar yang mana? Benar banget, yang 2 pangkat 2. Jadi, nanti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan, lihat yang 3-nya. 3 pangkat 1 atau 3 pangkat 2 yang besar? Benar banget, 3 pangkat 2. Jadi, nanti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 kali 3 pangkat 2. Berapa, adik-adik? Benar banget, 9. Jadi, 4 kali 9 nilainya adalah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Atau hasilnya adalah 36. Oke, jadi kita nanti akan punya penyebutnya di sini menjadi Per-36 ya, adik-adik. Nah, lebih dari per-36. Nah, lalu pembilangnya gimana? Cara mencari pembilang adalah membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, lalu dikalikan dengan pembilang yang lama. Atau juga ditulis seperti ini, adik-adik. Ada 36 dibagi 12 dikali A. Lalu yang sisi kanan ada 36 dibagi 18 dikali 11. Nah, seperti itu, adik-adik. Tinggal kita hitung aja yuk. Yang pertama, kalau ada pembagian dan perkalian di satu operasi, maka yang kita kerjakan yang mana dulu? Benar banget, yang kiri dulu. Oke, selanjutnya nih. Kita tinggal hitung aja ya. 36 dibagi 12 itu berapa sih, adik-adik? 36 dibagi 12 itu adalah 3. Oke, ada 3 dikali dengan A. Lalu penyebutnya tetap per-36. Dia lebih dari 36 bagi 18. Berapa, adik-adik? Benar banget. Dia adalah 2. Lalu dikalikan dengan 11. Penyebutnya tetap per-36. Jadi, kita punya 3A per-36. Atau pembilangnya tetap kita tulis 3 kali A juga boleh banget, adik-adik. 3 kali A, dia lebih dari 22 per-36. Nah, maksud dari 3 kali A ini apa sih? Maksudnya adalah, bilangan pembilang yang sebelah kiri ini, dia merupakan kelipatan 3 yang lebih dari 22. Nah, jadi kita akan mencari taunya di sini nih. Kelipatan 3 lebih dari 22 itu adalah pembilang yang sebelah kiri. Nah, kelipatan 3 yang lebih dari 22 itu berapa aja sih? Kelipatannya adalah yang pertama 24. Lalu berapa lagi, adik-adik? Bener banget. Ada 27, 30, dan seterusnya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah yang minimal. Jadi, yang kita pilih adalah yang 24. Oke. Lalu, 24 itu kita peroleh dari 3 kali A, ya, adik-adik. 3 kali A sama dengan 24. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga kita punya A sama dengan 24 bagi 3. Berapa, adik-adik? 24 bagi 3 sama dengan 8. Betul sekali, adik-adik. Jadi, nilai minimal A agar pecahan A lebih besar dari pecahan B adalah 8. Wah, hebat banget, adik-adik. Ternyata mudah ya cara mencarinya. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Tetap semangat ya, adik-adik. Belajarnya.